Intro Bismillahirrahmanirrahim Perkenalkan nama saya Hanif Latifulayat Saya berasal dari K9 Di sini saya akan menerangkan Tentang text exemplum Dan strukturnya Text exemplum adalah text yang berdasarkan Pengalaman hidup Yang dapat diambil hikmah di dalamnya Struktur text exemplum Ada lima yaitu Abstract, bagian awal yang berfungsi Memberikan gambaran umum tentang isi text Bagian ini biasanya Menunjukkan hal yang unik Yang akan dikisahkan dalam text Kedua, orientasi Bagian yang menunjukkan awal Kejadian cerita atau latar belakang Bismillahirrahmanirrahim Perkenalkan nama saya Paul Yaitu Saya berasal dari kelas Sampai 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 Saya akan melanjutkan Tadi Apa yang Hanif telah sampaikan Peristiwa atau insiden Berdasarkan insiden yang diceritakan Dalam text exemplum Yaitu menggunakan bahasa naratif Yang kedua Yang kedua, menunjukkan urutan Kompleks Kedua, menunjukkan Yang kedua, menunjukkan Yang kedua, menunjukkan Tidak jauh dari pertengkaran Dan aku menolak penawaran dia Dan aku itu Sama temen aku mereningkan lagi Atau merapatkan lagi Tentang Apa namanya Untuk membuat film itu Dan aku Dan temen aku itu Sepakat untuk membuat film horror Aku Sama temen aku itu Merapatkan itu lagi Dan Ternyata Yang apa namanya Yang kami Nah akhirnya kami Mensepakat untuk membuat film horror itu Aku Kepadaannya Sama temen aku itu Sepakat Yang mana Apa Memberikan jubilnya itu Dan penasaran Yang nanti akan tayang Pada Spesial tahun barunya Nah Pada saat itu Aku pun Sama temen aku Sudah sepakat Membuat film horror itu Dan Tetapi Amini itu Mau bikin film horror Tetapi Tidak ada pemainnya Itu kan sangat aneh banget Masa mau bikin film Tetapi Tidak ada pemainnya Aneh banget Nah Kami pun Merenikkan lagi Merapatkan lagi Tentang pemain itu Kami pun Ya akhirnya Mencari pemain Ya alhamdulillah Banyak temen-temen aku Yang mau Atau berpartisipasi Di film aku itu Dan alhamdulillah Semuanya sudah terkumpul Dan Pada saat Kita mau membuat film ini Ya kan kita itu Kalau mau bikin film Atau bikin apa itu Harus Mempunyai alat-alatnya Untuk Apa namanya Menjadikan kualitas film itu Lebih bagus Nah Pada saat itu Aku pun Ya mulai menabung Ya alhamdulillah Targetnya itu kan sebulan Satu bulan Harus terkumpul Minimal 100 ribu Dan alhamdulillah Aku Bisa mengumpulkan 100 ribu itu Dalam waktu Dua minggu saja Dan kami pun Akhirnya aku pun Membeli Perlatan-perlatan Youtube itu Di Toko online Nah setelah itu Kami pun Sudah mempunyai Aku pun ya Aku pun sudah mempunyai Alat-alat itu Dan kami pun Pada saat itu ya Membuat filmnya Mungkin pada hari itu Kalau gak salah Hari minggu Tepatnya Waktu itu Libur sekolah Dan pada saat itu Kami pun Ya membuat film Pokoknya Ya Makhlum lah Baru belajar-belajar Baru awal-awal Baru pemula Banyak salah Atau banyak Apa namanya Bencanda-bencandanya Dan mungkin Di videonya juga kan Banyak Masih banyak Yang melihat ke kamera Matanya itu kan Gak bisa Lihat kemana-mana Jadi melihatnya ke kamera aja Jadi Kalau ada kesalahan Mohon di maafkan Dan pada saat itu Aku pun sama teman aku itu Memilih tempat Memilih Kan judulnya itu Di nampak penasaran Disitu ceritanya itu Ada seorang Anak Baru yang Dibunuh Karena Dia itu cemburu Sama pasarnya Nama aku Arsai Aku tinggal di desa Kembang Dari kampung Pantes kucil kayak orang yang Kayak gitu Kalau kita ke pantai Pondok Putri aja Dan pada saat itu Kami pun memilih sekolahan Ya sekolahnya itu Ya sekolah aku Ya teman-teman SD Hensi Mulia disana Dan Mungkin Penapakan atau gambaran SDnya itu ya Seperti yang horror Jadi cocok banget untuk film horror Nah pada saat itu Kami pun membuat filmnya Pada saat itu Kami kumpul jam Sembilan pagi Dan kami syuting Dari jam sembilan pagi Dan selesai-selesai jam lima sore Pada saat itu ya Mungkin gara-gara Banyak bercandanya Jadi Lama bikin filmnya Bikin filmnya itu Ya ketawa-ketawa terus Soalnya ya Nggak tahu sih Nggak tahu lucu dari mananya Tetapi ya ketawa-ketawa terus Dan pada saat itu Pas di adegan terakhir Di jam limaan itu Ada adegan aku Dibunuh oleh teman aku Pada saat itu Aku itu Ya mukanya Dikasih darah-darahan Nah Setelah itu Muka aku Dikasih darah-darahan Pokoknya banyak banget Darahnya Nah setelah itu Seluruh pemain itu Seluruh teman-teman aku itu Memfoto aku Memotret aku Ya nggak tahu Mau dikemanain Dan ternyata waktu malamnya itu Diposting ke media sosial mereka Dan Setelah mereka memposting Kemedia sosial mereka Ada salah seorang teman aku Yang nggak tahu itu Sampai sekarang aku nggak tahu Itu siapa yang mempostingnya itu Dan Yaitu Memposting di Facebook Dan pada saat itu Keluarga-keluarga aku itu Yang jauh Yang dari luar desa Luar kota Bahkan luar Pulau Luar negara sekalian Pada khawatir Pada menanyakan kabar aku Ke ibu aku Ke mamah aku Pada saat itu Ya keluarga-keluarga aku itu Pada cuma semua Nanyain Atau menanya-nanyain Tentang keadaan aku Padahal aku kan Cuma bikin film Dan darahnya itu Darah palsu Dan ternyata Si orang yang mempostingnya itu Ngasih caption Atau ngasih kata Inalillahi wa'enillahi roji'un Terangkanlah Terangkanlah Jiwa yang berkabut Katanya Ya kan Kalau aku itu yang jauh Mungkin berpikiran Aku itu kesalahan Atau bagaimana Bahkan sampai meninggal Mungkin ya Mata berpikiran Nah Setelah itu Ibu aku pun Sangat marah Karena aku Ya Ngadang-ngadain aja Maksudnya Ya Kenapa bikin film Yang seperti itu Yang bisa membuat Orang lain khawatir Sama aku Sama keadaan aku Dan pada saat itu Aku pun dimarah Sama ibu aku Dan aku tuh Langsung nih Hukum Hukumannya itu ya HP aku disita Selama tiga hari Dan pada saat itu Aku pun Ya Mau marah Bagaimana lagi Ya emang kesel sih HP aku itu ya Apa namanya Disita Disita selama tiga hari Itu kan Jadi boring gitu Mana ya Kesel sih Kesama kesel Ya pada saat itu ya Gak ada hiburan Gak ada apa Jadinya aku tuh Kan Kita itu kan Islam dilarang Untuk marah sama orang tua Jadi aku tuh Melampiaskan kekesan aku itu Ya Tidur aja Pokoknya aku tuh Kerjanya pada saat Tidur Terus di kelas Jadi mungkin pada saat itu Ayah Bapak aku itu Ayah aku itu Apa Ngerisih Ngeliat Aku Seperti itu Dan akhirnya Akhirnya ayah aku Membojok ibu aku Untuk ngasihin Handphone aku lagi Dan alhamdulillah Handphone aku Udah kembali lagi Ke tangan aku Dan mungkin Itu adalah pengalaman aku Apa namanya Perjuangan aku Sebelum membuat Film horror Aku tuh kan Pernah berpikiran Bikin film pendek aja Udah banyak Kujian atau Lintangannya Apalagi mau bikin film panjang Mungkin itu Kujian atau Lintangannya lah Lintangannya Lebih berat lagi Dan mungkin Pesan dari Apa namanya Pengalaman ini Ya mungkin itu adalah Pengalaman aku Sekaligus pelajaran buat aku Untuk aku Kalau mau Misalkan Kalau mau Memposting video Atau foto-foto Di media sosial Terutama di facebook Youtube Ataupun apa itu Pokoknya media sosial Kita harus berpikir Dua kali dulu Agar Kita tidak membuat Orang lain itu khawatir Atau resah Atau Apa namanya Kita itu merugikan orang lain Merugikan pihak yang lain Bahkan Kita itu Jangan asal Ngeshare Artikel-artikel Atau video-video Atau foto-foto Yang belum jelas Kebenarannya Atau yang bisa disebut Berita Dan mungkin Kan pada saat Pada zaman ini Mungkin di hari-hari ini Kan banyak Youtuber-youtuber Atau artis Yang dihujat Oleh sama Hater Sama netizen Dan mereka itu Ngelaporkan kepada Ke polisi Jadi kita itu Ya jangan asal Ngeposting-posting aja Mungkin postingan kita itu Belum tentu baik Di mata orang Walaupun di mata kita baik Tetapi di mata orang itu Belum tentu baik Ya Mungkin Kita Ini sekali lagi Pesannya Kalau mau nge-apply Atau ngeposting Video-video Atau foto-foto Di media sosial Harus berpikir dua kali dulu Agar tidak membuat Orang lain khawatir Ataupun Membuat Sakit hati orang lain Ya mungkin sekian Contoh dari Text exemplum Pokoknya Kesimpulannya Kesimpulan dari Text exemplum ini adalah Text exemplum Adalah text yang berdasarkan Atau Yang text yang berisi Tentang pengalaman hidup Seseorang yang bisa Diambil hikmah di dalamnya Demikian yang Bisa kami sampaikan Tentang text exemplum Mohon maaf Apabila kesalahan Sekali lagi Sekian dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi Oh Oh Saya Janela Begin Saya berasal dari kelas 9 Saya akan menjelaskan tentang Kiri-kiri kebahasaan Text exemplum Sebagai Tentang pengalaman hidup Bapak Isih melihat Aku seperti itu Dan akhirnya Bapak aku Ayah Dan akhirnya Ayah aku Teks exemplum adalah Teks yang berdasarkan Berdasarkan Atau isi Bajangnya Menunjukkan Awal Teks Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati